Begitu Black Phoenix mengertakan gigi dan memusatkan perhatiannya, dia tahu bahwa dia telah berhasil dijinakkan lebih awal, dan pria ini bisa lebih jarang diserang. Blood Sovereign Sovereign juga ganas saat ini. Dia harus menyingkirkan pemuda ini dalam waktu sesingkat mungkin untuk menghentikan pengakuan tuan kulit hitam itu. Tetapi pemuda itu dikelilingi oleh cahaya kemasan, yang dapat menahan sebagian besar kekuatannya. Ini adalah kemampuan Kincuan King Kong Avenue setelah mencapai level demonisasi. King Kong tidak menggerakkan King. Dalam waktu singkat, tubuh Kincuan bisa dibuat menjadi tempat yang mengerikan. Inilah mengapa Kincuan dapat menahan serangan gila dari Dewa Penguasa Laut tanpa menderita luka. Tapi, King Kong tidak menggerakkan Raja, tidak lama. Selama waktu ini berlalu, Kincuan tidak bisa menolak dengan cara ini. Waktu berlalu dengan lambat dan cepat. Jejaknya telah melewati lebih dari setengah, tetapi waktu Kincuan untuk Raja Ming yang tak tergoyahkan dari King Kong hampir tiba padanya. Penguasa Lautan Darah tampaknya mengerti, jadi dia menyerang lebih cepat pada saat ini, berusaha untuk membunuhnya pada saat kemampuan penyelamat hidup Kincuan berakhir. Anggur Naga Emas Yang terakhir, Kincuan langsung mengenai pohon Anggur Naga Emas, tetapi pohon Anggur Naga Emas ini tidak mengarah ke penguasa tanpa darah tanpa batas, tetapi untuk dirinya sendiri, tetapi Kincuan melompat keluar pada saat itu. Jadi sekarang Anggur Naga Emas menyelimuti tiga burung Phoenix hitam. Pembentukan kepompong besar, terisolasi, merupakan kemampuan perlindungan yang kuat. Kincuan menyapa penguasa Lautan Darah yang berdaulat. Faktanya, Kincuan berpikir bahwa dia juga berada di antara tanaman merambat naga emas, tetapi dia tahu bahwa tanaman merambat naga emas tidak dapat menghentikan penguasa tanpa batas tanpa darah. Oleh karena itu, Kincuan harus terjerat dalam Blue Di Borderless Sovereign, dan Golden Dragon Finn dapat memblokir serangan orang lain, itu sudah cukup. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat dan hentikan wanita itu. Bloodlord Wu Jiang benar-benar panik kali ini, meraung keras. Dia takut dengan metode Kincuan. Pria muda ini sangat luar biasa. Dia tidak percaya bahwa jika Kincuan membuat Black Phoenix menjinakkan Blood Dragon Demon, tidak akan ada trik balik, jadi dia tahu bahwa kuncinya adalah mencegah Black Phoenix menjinakkan Blood Dragon Demon. Saat ini yang lain sudah mulai mengepung. Tapi Golden Dragon Finn bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh siapapun. Itu bisa bertahan untuk waktu yang singkat. Pada saat ini, naga, macan tutul, dan binatang buas dijaga oleh pohon anggur naga emas. Kincuan adalah penguasa lautan berdarah dengan beruang naga emas. Kincuan memiliki senyum di wajahnya, dan jejak kekejaman. Blue Di Wu Jiang Soverein belum melihat angin kencang dan ombak, tapi hatinya masih gemetar. Kincuan terlalu jahat, membuatnya merasa tidak nyaman dari hati, seolah-olah dia telah melihat gelombang setan, bahkan dia sedikit menyesal telah memprovokasi orang ini. Tidak ada retret sekarang, dia harus dipenggal, jika tidak, dia mungkin benar-benar membuat lautan darah menghilang. Pemakan setan darah. Bumi bergerak. Tiba-tiba, Dewa Lautan Darah berdarah, bergegas langsung ke Kincuan, dan kemudian menyerang dan menyelimuti Kincuan, menyegel semua jalur punggungnya. Tapi saat ketika Blue Sea Borderless Soverein menyerang Kincuan. Kincuan tersenyum. Ledakan. Darahnya bersinar, tapi sepertinya pendek. Di mana yang paling cocok, beruang naga emas bumi langsung memindahkan bumi dengan Kincuan. Ini perlu dikontrol pada waktu yang terbaik, tidak lebih awal, bahkan tidak terlambat. Wajah Blue Di Ujiang Soverein muram hingga hujan saat ini, sudah menatap mematikan di tempat lain, sosok itu melintas, dan semburan darah keluar. Ini benar-benar darah. Pada saat yang sama, kekuatan Blue Sea Borderless Soverein sekali lagi ditingkatkan, dan keterampilan fisik dikonsumsi. Ini adalah sejenis boneka darah, yang meningkatkan kekuatan dan kecepatan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Kincuan menyipitkan matanya, lalu dengan cepat melempar. Tujuh bintang terbalik. Daripada kecepatan, itu bisa ditunda, setelah dia mengerti, semuanya sudah terlambat. Kedua belah pihak dengan cepat mengubah posisi, tetapi segera Kincuan merasa salah. Karena di hadapannya ada seekor phoenix hitam, meskipun dia dijaga oleh naga emas dan pohon anggur, tetapi dia tidak dapat menghentikan penguasa tanpa batas yang tidak berdarah itu. Sungguh. Setelah transposisi, lawan bergegas ke phoenix hitam yang dijaga oleh naga emas dan rotan lebih cepat. Saat ini wajah Kincuan sangat berubah, dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Saat bumi bergerak, pembalikan bintang tujuh tidak hanya digunakan sekali sehari, tetapi Anda tidak dapat terus menggunakannya setelah menggunakannya. Longteng. Hanya saja binatang naga dan macan tutul menggunakan naga. Tuhan meninju. Treasure Wolverine juga telah dikirim, meskipun diblokir, dia harus diseret. Terjebak, Kincuan melihat ke Golden Dragon Finn. Pada saat ini, Kincuan mengeluarkan manik-manik tabunya segera setelah dia mengertakkan gigi. Kemudian dia menggunakannya secara langsung, menutupi dia dan Tuhan tanpa darah tanpa batas, kali ini bagus, tidak ada yang bisa pergi dalam satu jam, kecuali Kincuan menghilangkan manik-manik tabu, tetapi Kincuan menyimpan gangster binatang dan beruang naga bumi di sampingnya, naga dan macan tutul menjaga pohon anggur naga emas. Wajah Blutsi Borderless Soverein bahkan lebih jelek lagi. Dia mencoba keluar, dan harta karun itu tidak tersedia untuk waktu yang singkat. Tidak mungkin untuk keluar, dan binatang jinak lawan tidak dapat diubah. Karena dia tidak bisa keluar, dia tidak bisa berubah, tetapi dia merasa selama dia bisa membunuh pemuda itu, bahkan jika Phoenix Hitam telah menjinakkan binatangnya sendiri, dia tidak bisa mengubah apapun. Variabelnya masih milik bocah itu. Saya harus mengatakan bahwa spekulasi penguasa perbatasan tanpa darah masih benar. Saat ini, Kincuan hanya bisa tersenyum pahit. Dia sekarang hanya terseret, berharap Phoenix Hitam bisa dijinakkan secepat mungkin. Penguasa lautan darah yang berdaulat memandang Kincuan, dengan senyum kejam di wajahnya. Tempat di mana manik-manik tabu tidak bisa dilarang tidak besar, tapi tidak kecil, mungkin seluas 300 meter. Aku akan membuatmu tidak bisa bertahan, bukan untuk mati. Kata Suehai Wu Jiang Soverein sambil menatap Kincuan. Karena aku berani menggunakan manik-manik tabu, aku telah memenggal kepalamu, apa menurutmu masih ada kesempatan untuk pergi dari sini? Kincuan menatapnya dengan seringai. Kincuan menakutkan dan mengintimidasinya gelombang www.metalnovel.com gelombang tetapi menggunakan manik-manik tabu untuk mengintimidasi lagi, ini pasti berpengaruh. Blood Sea Borderless Soverein melonjak beberapa kali di dalam hatinya, dan dia takut akan hal ini. Sekarang tidak ada yang bisa keluar. Jika Anda menggunakan beberapa hal mengerikan di manik tabu ini, misalnya, Anda dapat menghancurkan semua yang ada di manik tabu ini. Tapi ketika sampai pada kematian, siapa yang peduli tentang ini? Ketakutan utama Blood Sea Borderless Soverein adalah ini, jadi dia tidak terburu-buru menembak untuk sementara waktu. Namun, dia masih menatap Kincuan untuk melihat apakah dia selingkuh. Kincuan hanya menemukan tempat duduk, sangat tenang. Seperempat jam. Tanpa disadari, seperempat jam berlalu, dan penguasa lautan darah yang berdaulat terus menatap Kincuan. Selama Kincuan sedikit tidak normal, dia akan mulai. Kincuan tidak berani melihat apakah Phoenix Hitam berhasil dijinakan. Saya hanya berharap Phoenix Hitam berhasil dijinakan lebih awal. 1072 Kincuan hanya bisa berharap dia bisa menjinakan Black Phoenix secepat mungkin. Pada awalnya, pemimpin sekte laut darah tanpa batas tidak berani bergerak. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia memikirkannya dan menyadari bahwa dia tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa mencobanya. Jadi, dia masih menyerang. Dia sangat marah. Dia telah ditipu lagi. Anak ini hanya memiliki tabu paru. Dia tidak punya kartu truf. Dia tidak akan mati bersamanya. Dia hanya bisa menerima pukulan. Pemimpin sekte laut darah tanpa batas menyerang Kincuan seperti badai. Cedera di tubuh Kincuan tidak ringan. Dia pasti terluka parah. Secara alami, kecakapan bertarungnya telah turun sedikit. Selain itu, master sekte lautan darah tanpa batas jauh lebih kuat daripada Kincuan. Kincuan bertahan dengan getir. Dia menggunakan semua gerakannya. King Kong Rat juga membantu dari samping. Tapi setelah belasan ronde, Kincuan tidak bisa melawan sama sekali. Dia dikirim terbang. Dia memuntahkan seteguk darah di udara. Penghindaran bayangan darah. Ini adalah kemampuan khusus dari pemimpin sekte laut darah tanpa batas. Itu adalah kemampuan yang kuat yang menghabiskan tubuhnya sendiri. Kincuan hanya bisa melindungi bagian vitalnya dan menerima serangan. Kincuan tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Tapi satu-satunya harapannya adalah dia bisa menjinakkan Black Phoenix dengan cepat. Nak, kamu mati hari ini. Kamu tidak akan punya kesempatan. Pemimpin sekte laut darah tanpa batas berkata dengan kejam. Belum tentu, Kincuan tiba-tiba tersenyum dan melihat ke pohon anggur naga emas di luar. Ekspresi pemimpin sekte laut darah tanpa batas berubah. Dia menoleh dan tidak melihat apa-apa. Anak ini menipunya. Tetapi pada saat ini, mata Kincuan berbinar. Penjara Dewa Emas. Suwa. Dia menggunakan kemampuan yang kuat ini saat lawannya terganggu. Ini adalah salah satu kartu truf Kincuan. Tapi perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Dia tidak tahu apakah itu akan berhasil. Jika gagal, itu akan lebih menyakitinya. Ya, sukses. Dibaca. Kincuan sangat senang. Keduanya muncul di Penjara Dewa Emas Kincuan. Jika dia berhasil, tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tidak akan bisa melarikan diri dalam waktu 15 menit. Seperempat jam. Bagi Kincuan, ini adalah kemewahan yang luar biasa. Mungkin dia bisa membalikkan keadaan. Bahkan jika dia tidak bisa, jika dia berhasil menjinakkan Dark Phoenix, dia bisa membalikkan keadaan. Master Sekte Laut Darah Tanpa Batas sedikit bingung. Ini adalah teknik mata yang dia ketahui dan pernah berhubungan dengannya sebelumnya. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teknik mata khusus yang jahat dan menakutkan itu. Melihat sekeliling, ada cahaya keemasan di mana-mana. Mereka semua benar-benar bangunan emas yang terlihat seperti emas suci. Dia menatap Kincuan. Setidaknya untuk saat ini, Kincuan dapat melihat bahwa dia sangat tenang. Dia perlahan menjadi tenang. Pada saat ini, Kincuan seperti seorang kaisar yang memandang rendah dirinya. Di penjara dewa emas, dia adalah raja, dewa. Tapi untuk Sekte Guru Lautan Darah Tanpa Batas, itu hanya siksaan mental. Seperempat jam? Setidaknya seperempat jam. Tapi Kincuan tahu bahwa itu mungkin akan hilang dalam seperempat jam. Master Sekte Guru Sekte Laut Darah Tanpa Batas sangat kuat. Paling-paling, dia akan terjebak selama seperempat jam. Adalah mimpi orang bodoh untuk menyiksanya sampai mati saat ini. Bahkan jika dia menyiksanya sampai gila atau pingsan, dia tidak akan bisa melakukannya. Waktunya terlalu singkat, tapi Kincuan masih ingin meninggalkan trauma untuknya, yang tidak akan bisa dia lupakan seumur hidupnya. Kekuatan Dewa Yin Yang Melawan Yin Yang Seperempat Jam Sudah Cukup Dalam seperempat jam ini, Master Sekte Guru Sekte Laut Darah Tanpa Batas mengalami pukulan mental yang sangat besar. Rasa sakit dan siksaan hampir membuatnya pingsan. Untungnya, itu hanya berlangsung selama seperempat jam. Ketidaknyamanan menghilang seketika. Pada saat itu, dia merasa seperti telah pergi dari neraka ke surga. Dia merasa hebat saat ini. Perasaan ini terlalu hebat. Jika dia tidak kehilangan sesuatu, dia tidak akan menghargainya. Jika dia tidak mengalami rasa sakit sebelumnya, dia tidak akan bisa merasakan keindahan saat ini. Oleh karena itu, jika dia bisa hidup, apa yang terjadi sebelumnya tidak akan menjadi mimpi buruk. Bahkan, itu bisa dianggap sebagai kekayaan. Tapi dia masih marah. Dia tidak ingin mengalami perasaan seperti itu lagi. Dia tidak ingin mengalami itu dalam kenyataan. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Master Sekte Lautan Darah Tanpa Batas berkata dengan lembut. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi awan darah dan menyerang Kinchuan lagi. Tapi kali ini, Kinchuan tersenyum. Dia melepas mutiara terlarang dan tubuhnya menyala. Transposisi 9 Istana. Dia muncul di samping Black Phoenix. Di samping Black Phoenix adalah Void Dragon Demon. Sekarang setelah penjinakan berhasil, kelemahannya menghilang. Pada saat ini, Blood Dragon Demon menyerang Sekmaster Boundless Blood Sea Sekmaster. Kinchuan dengan santai memberi Blood Dragon Demon posisi Dewa Sembilan Bunga. Mengaum. Aura Blood Dragon Demon melonjak dan kekuatannya meningkat gila-gilaan. Formasi 5 Elemen Buddha Suci. Kinchuan memiliki senyum di wajahnya, tetapi tubuhnya gemetar dan dia hampir pingsan. Black Phoenix mengulurkan tangan untuk mendukung Kinchuan. Hei, apakah itu layak? Jika Anda pikir itu layak, maka itu layak. Kinchuan tersenyum. Bang. Setelah satu pertukaran, Sekmaster Boundless Blood Sea dikirim terbang. Wajahnya pucat, dan ada darah di sudut mulutnya. Wajah Sekmaster Boundless Blood Sea langsung berubah pucat pasi. Seperti yang diharapkan, seperti yang diharapkan. Dia sekarang tahu mengapa Kinchuan berusaha keras untuk membuat Black Phoenix menjinakkan Treasure Beast-nya. Sebelumnya, dia mengira bahwa orang kuncinya adalah Kinchuan. Harta karunnya sangat kuat, tapi tidak bisa dibandingkan dengan kekuatannya sendiri. Dia pasti tidak bisa melakukan apapun pada Blood Dragon Demon, tetapi Blood Dragon Demon juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Lagi pula, tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Blood Dragon Demon. Tapi sekarang, dia kalah dalam satu pertukaran. Sebelumnya, mereka setara satu sama lain. Tapi sekarang, kekuatan Blood Dragon Demon telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Apa artinya ini? Itu sudah cukup bagus bahwa itu tidak membunuh Sekte Guru Lautan Darah tanpa batas dalam satu gerakan. Dengan ini, Master Sekte Boundless Blood si tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Kinchuan dan Black Phoenix. Prioritas utamanya sekarang adalah tetap hidup. Salju dan kabut memenuhi udara. Kemudian, Sekte Master Lautan Darah tanpa batas menghilang. Dia bahkan tidak peduli dengan Blood Demon. Blood Dragon Demon kembali ke Kinchuan dan Black Phoenix. Kinchuan terbaring lemah di tempat tidur. Tubuhnya kuat, tetapi butuh 3 hingga 5 hari untuk pulih. Ayo, minum obatnya dulu. Black Phoenix berjalan membawa obat. Gadis kecil itu mengikuti, memanggil ayahnya. Kinchuan tersenyum dan memaksa gadis kecil itu ke dalam pelukannya. Kamu terluka terlalu parah. Lepaskan dia, kata Black Phoenix dengan cemas. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil putrinya kembali. Saya baik-baik saja. Uhuk-uhuk. Kinchuan berjuang untuk duduk. Dia bersandar di sisi tempat tidur dan menatap gadis kecil itu dengan senyum bahagia. Black Phoenix sedikit bingung. Memperlakukan gadis kecil itu dengan baik berarti memperlakukannya dengan baik. Atau lebih tepatnya, itu lebih baik daripada memperlakukannya dengan baik. Dia adalah ibu gadis kecil itu. Ini adalah naluri keibuan. Ini, minum obatnya. Black Phoenix meraup sesendok obat, meniupnya dengan lembut, dan membawanya ke Kinchuan. Kinchuan tersipu. Aku akan melakukannya sendiri. Black Phoenix memandangnya dan tidak mengatakan apa-apa. Kinchuan membuka mulutnya dengan aneh. Hehehe. Gadis kecil itu tertawa senang. Dia ingin meminumnya juga. 1073. Tiga hari kemudian, Luka Kinchuan tidak lagi menjadi halangan. Kekuatannya juga meningkat, dan dia hanya selangkah lagi dari alam maha kuasa yang sempurna. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia akan dapat segera menerobos. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk merawat luka Black Phoenix. Black Phoenix memiliki kekuatan imortal. Selama dia dirawat, ditambah dengan naga darah iblis, dia akan bisa tenang di Phoenix City. Paling tidak, dia akan bisa melindungi dirinya sendiri. Cedera Black Phoenix tidak ringan, tapi juga tidak serius. Namun, mereka sangat beracun, dan dokter biasa tidak akan bisa mengobatinya. Nyatanya, Black Phoenix tidak berniat merawatnya. Lagi pula, dia memiliki terlalu banyak musuh di Phoenix City. Para dokter yang bisa merawatnya sudah dihubungi oleh orang lain. Terkadang, seperti ini, penyakit yang tidak fatal bisa merenggut nyawa seseorang. Tapi sekarang, pria ini berkata bahwa dia bisa merawatnya. Seniman bela diri sebenarnya mengetahui beberapa keterampilan medis. Misalnya, luka Kinchuan telah dibuat oleh Black Phoenix sendiri selama beberapa hari terakhir. Ditambah dengan kemampuan regeneratif Kinchuan yang sangat kuat, dia sudah pulih dalam beberapa hari. Kinchuan memegang tangannya yang lembut. Itu halus saat disentuh, dan dia meletakkan jarinya di nadinya. Perasaan indah menyebabkan Kinchuan menggigil. Pergelangan tangannya seputih salju dan halus seperti batu giyok. Ketika tangan Kinchuan menyentuhnya, jantungnya berdetak kencang. Perasaan itu tak terlukiskan. Black Phoenix bergerak sedikit dan menundukkan kepalanya perlahan. Dari sudut Kinchuan, dia bisa melihat bulu matanya yang panjang berkibar lembut seperti kipas kecil. Itu sangat seksi dan cantik, dan wajahnya memerah. Jika kamu tidak bisa mengobatinya, lupakan saja. Aku baik-baik saja, Black Phoenix berkata sambil menarik tangannya. Tapi cengkeraman Kinchuan sangat erat, dan dia tidak bisa melepaskan diri. Kinchuan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, itu bisa diobati, tetapi akan memakan waktu sedikit lebih lama. Selama perawatan, saya perlu menyentuh beberapa bagian tubuh Anda. Black Phoenix tidak mengatakan apa-apa. Kinchuan melanjutkan, aku harus menyentuh punggungmu. Kamu tidak bisa mengenakan pakaian di punggungmu. Black Phoenix masih tidak mengatakan apa-apa. Kinchuan menggosok kepalanya. Nyonya muda, katakan sesuatu. Aku, aku. Kinchuan menatapnya, merasa penasaran juga. Dia sudah menjadi ibu dari seorang anak, dan dikatakan bahwa putrinya adalah janin ilahi. Apalagi suaminya sudah lama meninggal. Tapi ini semua adalah rumor, dan tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Wanita ini adalah wanita yang sangat cantik, dan dia juga memiliki identitas khusus. Seorang janda. Bagi banyak pria, ini bisa menambah banyak poin. Budaya benua masih agak terbuka. Bukan karena wanita harus setiap ada satu pria, dan tidak memalukan bagi wanita untuk menikah lagi. Perempuan juga berhak memperjuangkan kebahagiaannya sendiri. Monogami itu normal. Poligami juga normal. Perlakukan saja saya sebagai dokter. Di mata dokter, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, kata Kinchuan. Lalu mengapa masih ada begitu banyak dokter jahat? Wanita itu mengangkat kepalanya dan menatap Kinchuan. Kinchuan tertegun. Benar-benar ada banyak dokter yang kejam. Ada yang menggunakan posisinya secara langsung, bahkan ada yang menggunakan kekuatan secara langsung, mengancam dan menggoda. Lagi pula, dokter terkadang memegang nyawa seseorang di tangan mereka. Mati atau kompromi, pilih salah satu. Kinchuan tersenyum. Tidak banyak orang jahat dalam profesi itu. Dokter itu mulia dan suci, dan tugas mereka adalah mengatasi rasa sakit pasien mereka. Jika kamu berani melanggar aturan, aku akan mengebiri kamu. Kinchuan bergidik. Wanita ini benar-benar berbeda dari yang lain. Kinchuan tersenyum dan berkata dengan serius, aku tidak tertarik padamu. Jangan khawatir. Sebenarnya, Kinchuan benar-benar tidak berniat memprovokasi dia. Kata-kata ini juga dimaksudkan untuk menghiburnya. Namun, dia tidak tahu bahwa kata-kata tersebut justru akan melukai hati seorang wanita. Paling tidak, itu akan membuat wanita merasa tidak nyaman. Wanita adalah makhluk yang paling rumit. Jika seorang pria mengganggu mereka, itu akan membuat mereka merasa jijik. Bahkan jika pria ini tidak jahat, dan mereka bahkan sedikit menyukainya, tetapi meskipun demikian, jika seorang pria mengganggu mereka, itu akan membuat mereka merasa jijik. Namun, jika seorang pria mengabaikannya, dan dia tidak membenci pria ini, dia akan merasa tidak nyaman. Black Phoenix secara alami tidak membenci Kinchuan. Bahkan, karena putrinya, dia memiliki kesan yang baik tentang pria ini. Namun, pria ini mengatakan langsung ke wajahnya bahwa dia tidak tertarik padanya. Bahkan jika dia tidak memiliki perasaan terhadap Kinchuan, kata-kata ini masih sangat menyakitkan. Siapapun akan merasa tidak nyaman. Itu yang terbaik, kata Black Phoenix sedikit marah. Mungkin dia sendiri tidak memperhatikan bahwa ketiga kata ini di ucapkan dengan kesal. Kinchuan tertegun. Dia bukan ahli dalam bidang cinta, tapi dia juga bukan pemula. Dia buru-buru berkata, kamu adalah wanita cantik. Namun, kita bertemu di waktu yang salah. Kalau tidak, aku pasti akan mengejarmu. Dengan begitu, gadis kecil itu benar-benar putri kita. Siapa peduli? Black Phoenix memelototi Kinchuan. Black Phoenix berbaring di tempat tidur, seluruh punggungnya terbuka ke arah Kinchuan. Punggungnya sangat indah sehingga tidak ada kekurangan yang bisa ditemukan. Itu ramping dan proporsional, seputih salju seperti batu giok, bersinar dengan kilau redup. Kinchuan meletakkan tangannya di atasnya, dan pada saat itu, dia dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Batu giok hangat apa yang berlemak daging kambing? Bagi Kinchuan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kulitnya. Kekuatan ilahi Yin Yang. Tangan Yin Yang. Kekuatan Buddha ilahi. Pijat. Ini adalah kemampuan Kinchuan. Pijat. Menggunakan kemampuan dan fisiknya sendiri, dia bisa membantu Black Phoenix mengeluarkan racun darah di tubuhnya. Ini juga alasan mengapa Black Phoenix tidak dirawat selama ini. Itu karena ada dokter yang ingin memijat dan merawatnya, tetapi dia tidak bisa menerimanya. Selain itu, banyak dokter tidak dapat menjamin bahwa dia akan sembuh, dan hanya akan mengatakan bahwa mereka akan mencoba yang terbaik. Kinchuan sangat serius, dan dia mengesampingkan pemikiran romantis di benaknya. Ini karena ketika dia melakukan kontak dekat dengannya, terutama pinggang ramping dan lekukan yang menghubungkan pinggangnya ke pantatnya, itu hampir membuat seseorang kehilangan kendali. Keindahan semacam itu benar-benar menggetarkan jiwa. Meskipun pantatnya ditutupi oleh pakaian, lekukan dan punggungnya yang terbuka membuat mulut menjadi kering. Black Phoenix menggigit bibirnya dengan keras dan menutupi wajahnya, tidak membiarkan dirinya bersuara. Namun, dia merasa bahwa dia tidak akan bisa menahannya dalam waktu dekat. Perasaan itu sangat nyaman, dan itu adalah perasaan yang masuk jauh ke dalam tulangnya. Saat ini, wajah yang dia tutupi sudah memerah. Hmm. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya dan mengeluarkan erangan lembut. Qin Chuan secara alami mendengarnya, dan tangannya sedikit gemetar. Namun, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Wanita itu menutup mulutnya dengan keras, dan tubuhnya juga memerah. Pada akhirnya, dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi, dan mengeluarkan erangan pelan. Ini membuat Qin Chuan merasa seperti sedang duduk di atas pin dan jarum. Untungnya, itu sudah di akhir. Qin Chuan mengeluarkan jarum emas dan menusuknya. Darah hitam dan merah menyembur keluar. Ini adalah darah racun api. Qin Chuan telah menutupinya dengan selimut tadi malam, dan kemudian dia keluar lebih dulu. Saat itu malam hari, dan gadis kecil itu sudah tertidur. Setelah beberapa lama, Black Phoenix akhirnya keluar. Ruangan itu dipenuhi dengan cahaya lembut. Cahaya bulan juga bersinar, seperti lapisan pasir perak. Pada saat ini, kultivasi Black Phoenix telah pulih sepenuhnya. 1074 Sudut mulut Black Phoenix berkedut, tapi entah kenapa, dia tersenyum lagi. Kau hanya penuh omong kosong. Black Phoenix berkata tanpa daya. Dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak berdaya terhadap Qin Chuan. Dia benar-benar tidak bisa marah pada pria ini. Beberapa orang seperti itu. Setelah beberapa pertemuan singkat, mereka merasa seperti telah mengenal satu sama lain selama beberapa masa hidup. Beberapa orang sudah saling kenal seumur hidup, tetapi pada akhirnya, mereka merasa seperti orang asing. Dia merasa bahwa Qin Chuan sangat akrab. Dia sangat mempercayai Qin Chuan, tanpa syarat. Dia bahkan tiba-tiba menyadari bahwa selain gadis kecil itu, pria ini telah menjadi orang yang paling dekat dengannya. Untuk sesaat, dia menatap Qin Chuan dengan bingung. Dia benar-benar terpana dan tidak melihat Qin Chuan. Dia linglung. Qin Chuan tersenyum dan melambaikan tangannya di depannya. Kembalilah ke akal sehatmu. Tampan itu bagus. Kamu bisa membuat orang jatuh cinta padamu. Namun, aku bukan orang biasa. Aku perlu mengumpulkan uang. Black Phoenix merasa seperti akan hancur. Dia memandang Qin Chuan tanpa berkata-kata dan tidak mengatakan apa-apa. Tatapan matanya membuat Qin Chuan menyerah. Baiklah, baiklah. Nona muda, aku akan berhenti bicara. Jangan menatapku seperti itu. Ini menyeramkan. Bisakah kamu benar-benar membawaku keluar dan membantuku mendapatkan pijakan? Black Phoenix bertanya. Qin Chuan memikirkannya dan berkata, Aku pasti akan membawa kalian keluar. Aku hanya tidak tahu kapan aku bisa melakukannya. Black Phoenix menatapnya tanpa berkata-kata, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia datang untuknya. Dia tidak bisa mengatakan apapun untuk menyakitinya. Kamu istirahat. Cepat sembuh, kata Black Phoenix. Kamu juga istirahat. Ada tempat di sini. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Qin Chuan tersenyum. Yang mengejutkan Qin Chuan, wanita itu benar-benar setuju. Tempat tidur di restoran ini tidak kecil. Itu adalah tempat tidur ganda, lebih dari cukup untuk dua orang dewasa. Saat ini, ada seorang gadis kecil terbaring di tengah. Qin Chuan juga orang yang terluka. Qin Chuan tahu bahwa wanita itu merawatnya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Wanita itu berbaring miring dengan pakaiannya. Ada selimut tipis yang menutupi tubuhnya, memamerkan lekuk tubuhnya yang memikat. Qin Chuan dapat merasakan bahwa napasnya tidak alami, tetapi dia berusaha keras untuk menenangkan dirinya. Qin Chuan tersenyum. Kamu gugup. Tidak. Qin Chuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Terkadang, lebih baik berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Karena dia tidak berpikir untuk melakukan apapun, dia seharusnya tidak terlalu memprovokasi dia. Qin Chuan bangun saat fajar keesokan harinya. Matahari bersinar dari luar dan sangat cerah. Saat ini, gadis kecil itu berbalik dan harus segera bangun. Wanita itu sudah lama terbangun. Melihat tubuhnya, 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 akan segera bangun. Hanya dalam satu malam, tubuh Qin Chuan jauh lebih baik. Kemampuan penyembuhan dirinya sangat kuat. Tidak peduli seberapa serius lukanya, selama dia tidak mati, dia perlahan bisa pulih. Selain itu, dia bisa pulih sepenuhnya. Qin Chuan dari tubuh, dan Qin Chuan dari off-off-off sword, adalah Aku baik-baik saja, kata Qin Chuan buru-buru. Meskipun dia belum pulih sepenuhnya, dia jauh lebih baik dari kemarin. Dia mengambil handuk basah, menyeka wajahnya, dan berkumur. Kemudian, dia berkata dengan menyesal, Huh, aku masih terlalu murni. Aku tidak mengambil kesempatan yang bagus. Dia secara alami berbicara tentang membiarkan Black Phoenix membantunya menyeka wajahnya. Black Phoenix tersenyum dan meletakkan obat di depan Qin Chuan. Qin Chuan mengambilnya, tidak takut panas, dan meminumnya sekaligus. Qin Chuan berdiri, masih merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dia sedikit mengernyit. Black Phoenix berjalan untuk membantunya. Jangan bergerak. Kamu belum sembuh. Berbaringlah. Qin Chuan tersenyum. Aku baik-baik saja. Aku terlalu lama berbaring. Tidak nyaman. Aku ingin berjalan. Black Phoenix tampak khawatir. Qin Chuan tersenyum. Saya seorang dokter ajaib. Saya tahu betul kondisi tubuh saya. Jangan khawatir. Baiklah. Mengapa Anda begitu mengkhawatirkan saya? Pada akhirnya, Qin Chuan menatapnya dengan main-main. Siapa yang mengkhawatirkanmu? Itu bukan urusanku, kata Black Phoenix dengan marah. Melihat wajahnya yang memerah, Qin Chuan tersenyum dan berjalan keluar. Black Phoenix memegang lengannya dan membantunya berdiri. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Gadis itu akan segera bangun. Temui dia, kata Qin Chuan. Black Phoenix tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tidak melepaskannya. Qin Chuan tidak punya pilihan selain berjalan kembali. Kau begitu mengkhawatirkannya, bibir Black Phoenix meringkuk. Khawatir. Sangat khawatir. Khawatir tentang kamu juga. Kamu adalah ibu putriku, kata Qin Chuan. Black Phoenix menghela nafas dan berkata dengan lembut, apakah itu layak? Untuk apa kamu melakukan ini? Dia bukan putrimu. Qin Chuan tertegun. Dia tahu apa yang dia bicarakan. Tidak peduli seberapa dekat mereka, dia bukanlah putrinya. Dia telah melalui begitu banyak dan hampir kehilangan nyawanya. Untuk apa itu? Tidak ada cinta atau benci tanpa alasan. Selalu ada alasan. Qin Chuan tersenyum. Dia memandangnya dan berkata, dapatkah Anda membayangkan seseorang yang baru saja tiba di tempat yang luas dan asing, sendirian, dan kemudian seorang gadis kecil seperti putri meraih Anda dan memanggil Anda ayah? Dapatkah Anda memahami perasaan saya saat itu? Anda tidak dapat memahami perasaan saya saat itu. Saya tidak dapat menggambarkannya, tetapi saya tahu bahwa dia adalah putri kandung saya. Dia lebih dekat dengan saya daripada putri saya sendiri. Kali ini, Black Phoenix tertegun. Dia sepertinya sedikit mengerti, tapi itu juga menunjukkan bahwa hati pria ini murni. Dia menatap Qin Chuan dengan mata jernih. Dia sangat tampan, sedikit halus, alami, dan sangat baik. Dia tersipu karena suatu alasan. Qin Chuan tersenyum. Apakah aku terlihat bagus? Tidak tahu malu, sangat jelek, gumam Black Phoenix. Ayah. Gadis kecil itu bangun, dan suaranya terdengar. Gadis kecil itu bangun dan tidak menelpon ibunya terlebih dahulu. Qin Chuan tersenyum pada Black Phoenix saat dia menjawab, Putriku memanggilku, bukan kamu. Putrimu dekat denganmu, oke. Black Phoenix berkata dengan marah. Aku tidak cemburu. Qin Chuan tersenyum. Gadis kecil itu sangat menyukaimu. Aku sangat senang kamu sangat menyayanginya. Terima kasih, kata Black Phoenix dengan lembut. Bagaimana caramu berterima kasih padaku? Qin Chuan menatapnya. Black Phoenix tertegun. Dia ragu-ragu sejenak. Haruskah aku memasak untukmu? Qin Chuan juga tercengang, tapi dia tersenyum dan berkata, Oke. Gadis kecil itu memeluk Qin Chuan dan menolak untuk melepaskannya. Black Phoenix memintanya untuk turun, dan dia akan bersembunyi di pelukan Qin Chuan. Tangan Black Phoenix kadang-kadang akan mendarat di Qin Chuan, dan mereka bahkan akan bermain-main. Setelah tidak mengetahui asal-usul mereka, ketiganya akan berkumpul. Qin Chuan bisa mencium aroma di sekelilingnya, dan tawa jernih gadis kecil itu. Itu sangat menyenangkan, dan ada juga tawa ringan seorang wanita. Hanya ketika dia melihat gadis kecil itu dia merasa sangat bahagia dari lubuk hatinya. Hari itu, Qin Chuan dan Black Phoenix meninggalkan restoran dan menyewa halaman kecil di tempat lain. Itu adalah tempat terpencil, dan lautan darah tanpa batas akan membutuhkan waktu untuk menemukannya. Selain itu, lautan darah tanpa batas mungkin sedikit takut sekarang. Meski dia takut, pihak lain pasti tidak akan membiarkannya pergi. 1075. Tiga hari kemudian, luka Qin Chuan tidak lagi menjadi masalah. Kekuatannya juga meningkat, dan dia hanya selangkah lagi dari alam tertinggi. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia akan dapat segera menerobos. Oleh karena itu, dia berencana untuk merawat luka Black Phoenix sekarang. Black Phoenix memiliki kekuatan immortal. Selama dia dirawat, bersama dengan Treasure Beast Blood Dragon, dia akan bisa tenang di Phoenix City. Paling tidak, dia akan bisa melindungi dirinya sendiri. Cedera Black Phoenix tidak ringan, tapi juga tidak serius. Namun, mereka sangat beracun, dan dokter biasa tidak akan bisa mengobatinya. Black Phoenix bahkan tidak berharap bisa merawatnya. Lagi pula, dia memiliki terlalu banyak musuh di Phoenix City, dan para dokter yang dapat merawatnya telah dihubungi. Terkadang, seperti ini, penyakit yang tidak fatal bisa merenggut nyawa seseorang. Tapi sekarang, pria ini berkata bahwa dia bisa merawatnya. Warriors sebenarnya tahu beberapa keterampilan medis. Misalnya, luka kincuan telah dibuat oleh Black Phoenix sendiri. Selain itu, kemampuan pemulihan diri kincuan sangat kuat, jadi dia sudah pulih dalam beberapa hari. Kincuan memegang tangannya yang lembut. Itu halus saat disentuh, dan dia meletakkan jarinya dinadinya. Perasaan yang luar biasa membuat kincuan menggigil. Pergelangan tangannya seputih salju dan halus seperti batu giyok. Ketika tangan kincuan menyentuhnya, hatinya sedikit bergetar. Perasaan itu tak terlukiskan. Black Phoenix bergerak sedikit dan menundukkan kepalanya perlahan. Dari sudut kincuan, dia bisa melihat bulu matanya yang panjang bergetar lembut seperti kipas kecil. Dia sangat seksi dan cantik, dan wajahnya memerah. Jika kamu tidak bisa mengobatinya, lupakan saja. Aku baik-baik saja. Black Phoenix menarik tangannya kembali. Tapi cengkraman kincuan sangat erat, dan dia tidak bisa melepaskan diri. Aku bisa mengobatinya, tapi butuh waktu. Selama perawatan, aku perlu menyentuh beberapa bagian tubuhmu, kata kincuan setelah sedikit ragu. Black Phoenix tidak berbicara. Kincuan melanjutkan, aku perlu menyentuh punggungmu. Kamu tidak bisa mengenakan pakaian di sana. Black Phoenix masih tidak berbicara. Kincuan menggosok kepalanya. Nona, katakan sesuatu. Aku, aku. Kincuan menatapnya dan juga penasaran. Dia sudah menjadi ibu dari seorang anak, dan dikatakan bahwa putrinya adalah janin yang abadi. Apalagi suaminya sudah lama meninggal, tapi ini hanya rumor, dan tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Wanita ini adalah wanita yang sangat cantik, dan dia memiliki identitas khusus. Seorang janda. Bagi banyak pria, ini bisa menambah banyak poin. Budaya daratan cukup terbuka. Bukan berarti wanita harus setia pada satu pria. Tidak memalukan bagi seorang wanita untuk menikah lagi. Perempuan juga berhak memperjuangkan kebahagiaannya sendiri. Monogami itu biasa. Poligami juga biasa. Perlakukan saja saya sebagai dokter. Di mata dokter, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, kata Kincuan. Lalu mengapa masih ada begitu banyak dokter hewan? Wanita itu mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan. Kincuan terkejut. Benar-benar ada banyak dokter yang kejam. Ada yang langsung menggunakan posisinya, bahkan ada yang menggunakan kekerasan, seperti ancaman dan janji. Lagi pula, dokter terkadang memegang hidup Anda di tangan mereka. Anda bisa memilih antara kematian dan kompromi. Kincuan tersenyum. Tidak banyak binatang buas dalam profesi itu. Dokter itu mulia dan suci, dan tugas mereka adalah mengatasi rasa sakit pasien mereka. Jika kamu berani tidak mengikuti aturan, aku akan mengebiri kamu. Black Phoenix memandang Kincuan dan berkata dengan serius. Kincuan bergidik. Wanita ini benar-benar berbeda dari yang lain. Kincuan tersenyum dan berkata dengan serius, aku tidak tertarik padamu. Jangan khawatir. Kincuan sebenarnya tidak berniat memprovokasi dia. Kalimat ini juga untuk menghiburnya. Namun, dia tidak tahu bahwa kalimat tersebut justru akan melukai hati seorang wanita. Setidaknya, itu akan membuat wanita tidak nyaman. Wanita adalah makhluk yang paling rumit. Jika seorang pria menempel pada mereka, mereka akan merasa jijik. Bahkan jika pria ini baik dan mereka sedikit menyukainya, tetapi meskipun demikian, jika seorang pria menempel pada mereka, mereka mungkin akan kesal. Namun, jika seorang pria mengabaikannya, dan dia tidak membenci pria itu, dia akan merasa tidak nyaman. Black Phoenix secara alami tidak membenci kincuan. Dia bahkan memiliki kesan yang baik tentang pria ini karena putrinya. Namun, pria ini memberitahunya bahwa dia tidak tertarik padanya. Bahkan jika dia tidak memiliki perasaan terhadap kincuan, kalimat ini sangat menyakitkan. Siapapun akan merasa tidak nyaman. Itu yang terbaik, kata Black Phoenix sedikit marah. Mungkin dia sendiri tidak memperhatikan bahwa ketiga kata ini diucapkan dengan nada kesal. Kincuan menatap kosong sejenak. Dia bukan ahli dalam bidang cinta, tapi dia juga bukan pemula. Dia buru-buru berkata, kamu adalah wanita yang sangat cantik, tapi kita bertemu di waktu yang salah. Kalau tidak, aku pasti akan mengejarmu. Kemudian, gadis kecil ini benar-benar akan menjadi putri kita. Siapa peduli, Black Phoenix memelototi kincuan. Black Phoenix berbaring di tempat tidur, seluruh punggungnya terbuka ke arah kincuan. Itu adalah punggung, tetapi sangat indah sehingga tidak ada kekurangan yang dapat ditemukan. Itu panjang dan ramping, seperti batu giyok, dan bersinar redup. Kincuan meletakkan tangannya di atasnya. Pada saat itu, keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Batu giyok hangat apa yang berlemak daging kambing? Bagi kincuan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kulitnya. Kekuatan Dewa Yin Yang. Tangan Yin Yang. Kekuatan Buddha Ilahi. Pijat. Ini adalah kemampuan kincuan. Pijat. Menggunakan kemampuan dan fisiknya sendiri, dia bisa membantu Black Phoenix mengeluarkan racun darah di tubuhnya. Ini juga mengapa Black Phoenix tidak dirawat. Beberapa dokter ingin memijat dan merawatnya, tetapi dia tidak dapat menerimanya. Selain itu, banyak dokter tidak dapat menjamin bahwa dia akan sembuh. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka akan mencoba. Kincuan sangat serius, dan dia membuang semua pikiran romantis di benaknya. Ini karena ketika dia melakukan kontak dekat dengannya, terutama pinggang ramping itu, lekukan dari pinggang hingga bokongnya, hampir membuat seseorang kehilangan kendali. Keindahan semacam itu benar-benar menggetarkan jiwa. Bahkan dengan pakaian yang menutupi pantatnya, lekukan dan punggungnya yang terbuka membuat mulut menjadi kering. Black Phoenix menggigit bibirnya dengan keras dan menutupi wajahnya, tidak membiarkan dirinya bersuara. Namun, dia merasa bahwa dia tidak akan bisa menahannya dalam waktu dekat. Perasaan itu sangat nyaman, itu adalah perasaan yang masuk jauh ke dalam tulangnya. Saat ini, wajah yang dia tutupi sudah memerah. Hmm. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya lagi dan mengeluarkan erangan lembut. Kincuan secara alami mendengarnya. Tangannya sedikit gemetar, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Wanita itu menutup mulutnya dengan keras dan tubuhnya juga memerah. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya lagi dan mengeluarkan erangan pelan. Ini membuat Kincuan merasa seperti sedang duduk di atas pin dan jarum. Untungnya, itu sudah di akhir. Kincuan mengeluarkan jarum emas dan menusuknya. Darah merah gelap menyembur keluar. Ini adalah darah racun api. Kincuan telah melakukan segalanya pada malam sebelumnya. Setelah menutupinya dengan selimut, dia keluar lebih dulu. Saat itu malam hari, dan gadis kecil itu sudah tertidur. Setelah beberapa saat, Black Phoenix berjalan keluar. Ruangan itu dipenuhi dengan cahaya lembut. Cahaya bulan juga bersinar, seperti lapisan pasir perak. Pada saat ini, kultivasi Black Phoenix telah sepenuhnya dipulihkan. 1076. Cahaya bulan yang lembut. Seorang wanita yang bisa menjatuhkan sebuah bangsa. Semua ini terasa seperti mimpi. Kincuan menatap wanita itu dan tersenyum. Wanita itu tersipu dan menatap Kincuan dengan ekspresi rumit. Dia menatap Kincuan dan balas menatapnya tanpa mundur. Matanya yang indah tampak lebih terang dari bulan di langit berbintang. Kincuan sebenarnya tidak bisa menahannya. Itu sangat indah. Kincuan mengelak sedikit. Dia tidak tahu apakah itu karena dia terlalu marah atau karena dia tidak bisa menahannya terlebih dahulu. Wanita itu melihat bahwa Kincuan tersipu dan tidak berani memandangnya. Dia tersenyum dan menatap Kincuan seolah-olah dia melihatnya untuk pertama kali. Oh, kamu berkulit sangat tebal. Kamu juga tahu cara merona. Wanita itu memandangnya lucu dan berkata. Kincuan tidak berkulit tipis. Dia hanya akan tersipu ketika dia dipindahkan. Dia sedikit tersentuh. Dia tidak melanjutkan topik ini. Sebaliknya, dia berkata dengan lembut, sudah larut. Istirahatlah lebih awal. Bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak akan beristirahat? Kata wanita itu lembut. Istirahat. Aku di sini. Kamu juga harus istirahat. Wanita itu melihat hanya ada sofa di sini. Dia bahkan tidak bisa berbaring. Sedangkan untuk prajurit, mereka bisa beristirahat dengan bermeditasi. Dia mengertakan gigi sedikit dan berkata, tempat tidurnya sudah cukup. Tidak nyaman bagimu untuk tidur di sini. Kamu pasti sangat lelah. Wanita itu sedikit menundukkan kepalanya ketika dia berbicara. Faktanya, dia memikirkan adegan ketika Kincuan memijatnya. Dia tersipu lagi ketika memikirkannya. Dia tidak bisa membantu membuat suara itu sebelumnya. Kincuan menatapnya. Dia tahu bahwa tidak mudah bagi wanita sombong seperti dia untuk mengatakan hal seperti itu. Namun, Kincuan tidak ingin memprovokasi dia. Untuk sesaat, dia berada dalam dilema. Dia ingin menolak, tapi dia takut menyakiti hatinya. Kamu laki-laki, aku tidak takut. Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu punya motif tersembunyi untukku? Wanita itu memandang Kincuan dan berkata. Pada titik ini, Kincuan menganggup dan berkata, Oke, tapi izinkan saya mengatakan ini dulu. Anda tidak dapat memanfaatkan saya ketika saya sedang tidur. Bajingan, wanita itu tersipu dan memelototi Kincuan, lalu berbalik dan pergi. Kincuan tersenyum dan mengikutinya masuk. Gadis kecil di tengah. Keduanya masing-masing berdiri di satu sisi. Cahaya bulan yang kabur menyepuh ruangan dengan lapisan pasir perak. Di malam yang sunyi, hanya suara serangga dan raungan samar binatang buas yang terdengar dari waktu ke waktu. Siapa namamu? Wanita itu bertanya dengan lembut. Sampai sekarang, tak satu pun dari mereka benar-benar tahu nama satu sama lain. Kincuan hanya tahu bahwa dia adalah Dark Phoenix. Kincuan, bagaimana denganmu? Kincuan bertanya. Namaku Fengzi, kata wanita itu lembut. Itu nama yang bagus, kata Kincuan sambil tersenyum. Kau mengolok-olokku. Ada sedikit kemarahan dalam kata-kata wanita itu. Tidak, sungguh. Menurutku itu nama yang bagus, kata Kincuan sambil tersenyum. Apakah Anda percaya pada takdir? Wanita itu bertanya. Kincuan tertegun dan menatap wanita itu dengan aneh. Namun, dia berbaring di sana dengan tenang. Selimut tipis tidak bisa menyembunyikan tubuhnya yang indah dan panas. Sama seperti namanya, ini adalah wanita dengan persona tak terbatas. Saya bersedia. Kincuan berkata dengan serius. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa. Dia sebenarnya sangat gelisah. Dia tidak menyangka suatu hari dia akan mengambil inisiatif untuk meminta seorang pria tidur di ranjang yang sama. Tapi sekarang itu terjadi. Jika itu pria lain, dia bahkan tidak akan mengambil inisiatif, apalagi mengambil inisiatif. Tidak peduli apa alasannya, karena sudah sampai seperti ini, tidak mungkin hanya satu alasan. Dia tidak ingin menikah lagi. Dia sebenarnya sangat berkonflik, tetapi pada akhirnya, dia tetap membuat keputusan ini. Siapa lagi yang ada di keluargamu? Kincuan mengubah topik dan bertanya. Semua orang di keluarga ku ada di sini. Benarkan, wanita itu tersenyum dan menunjuk gadis kecil itu. Kincuan tertegun. Wanita yang memiliki musuh di mana-mana ini sebenarnya kesepian dan melarat. Namun, seorang gadis kecil adalah pilar penopang dan penopang hatinya. Pada akhirnya, dia masih terpaksa meninggalkan gadis kecil itu di lautan orang asing. Situasi seperti apa itu? Jika bukan karena dia tidak punya tempat lain untuk pergi, mengapa dia mengambil langkah ini? Ketidakberdayaan, rasa sakit, kengganan, dan kengganan semacam itu. Kincuan bisa mengerti. Untungnya, dia bertemu dengannya. Mungkin ini sebabnya dia bisa bergaul dengannya seperti ini. Kincuan tampaknya memahami sesuatu. Tidak peduli apapun alasannya, dia seharusnya memiliki posisi yang tinggi di hati wanita ini sekarang. Wanita, bahkan jika kamu tidak punya pilihan lain, kamu tidak bisa meninggalkan putrimu. Kamu tidak tahu betapa salahnya aku ketika aku bertemu dengannya. Kincuan menghela nafas. Tubuh wanita itu sedikit gemetar. Kamu adalah dermawan putriku, dan juga dermawanku. Aku lupa. Aku berjanji pada putriku bahwa aku akan membantunya mengalahkanmu. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Kamu bisa mengalahkanku. Aku tidak akan melawan, kata Fengzi. Dimana saya harus memukul. Kincuan memandangnya dari atas ke bawah. Fengzi tersipu. Apa yang kamu lihat? Kupikir lebih baik menunggu putriku bangun dan bertanya dimana harus memukul. Kan, dimana kamu biasanya memukul putrimu. Setelah mengatakan itu, Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Fengzi tertegun dan tersipu. Dia sebenarnya bukan anak perempuan tertua. Ketika gadis kecil itu nakal, dia secara alami akan menepuk pantatnya. Jika dia mendiskusikannya dengan putrinya, itu pasti akan menjadi tamparan. Memikirkan hal ini, dia tersipu dan memelototi Kincuan. Tidak. Lalu dimana kamu ingin memukul? Kincuan merasa cukup menarik untuk menggodanya. Aku tidak tahu. Tentu saja, Kincuan tidak akan benar-benar memukulnya. Hubungan di antara mereka tidak begitu dekat. Selain itu, Kincuan tidak berniat memprovokasi dia. Dia memiliki seorang putri, dan dia adalah ibu putrinya. Itu sudah cukup. Terkadang lebih baik menjadi sederhana. Itulah yang dipikirkan Kincuan. Jadilah lembut. Wanita itu menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara yang sangat rendah. Kincuan gemetar. Terkadang seperti ini. Anda tidak mau, tetapi semuanya perlahan sampai pada titik ini. Kincuan mengalami konflik saat ini. Saat itu sudah larut malam, dan dia masih tidak mengerti mengapa wanita itu setuju. Tapi dia yakin wanita itu tidak jatuh cinta padanya. Ini membuatnya sangat berkonflik. Dia menggertakan giginya dan mencoba menenangkan diri. Aku tidak tega memukulmu. Sudah larut. Tidurlah. Fengzi tampaknya sedikit kecewa di hatinya, jadi dia tidak tahu mengapa. Oke. Kincuan tidak bisa tidur. Dia bahkan sedikit menyesalinya. Ada nyala api yang tidak bisa dijelaskan di tubuhnya, yang sepertinya terbakar. Dia tidak tahu kapan dia tertidur. Kincuan bermimpi. Dalam mimpinya, dia bertemu dengan wanitanya. Tentu saja, ketidakhadiran membuat hati semakin dekat. Tapi sepertinya dia tidak bisa melihat wajah wanitanya dengan jelas. Dia tiba-tiba terbangun. Kemudian dia menemukan bahwa memang ada seorang wanita di pelukannya. Dia terkejut. Untungnya piyamanya bagus. Tidak ada yang terjadi, tapi Fengzi menatapnya dengan wajah merah. 1077. Kincuan berada dalam situasi yang canggung, dan tangannya masih memeluk erat pinggangnya. Keduanya berbaring miring, saling berhadapan. Fengzi memandangnya dengan aneh di lengannya, dan wajahnya memerah. Dia cantik, sangat cantik. Kincuan tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Dia memiliki pesona dan pesona seorang wanita dewasa, dan kepolosan seorang gadis muda, memancarkan pesona yang mematikan. Dia sudah punya anak, tapi Kincuan masih merasa dia masih muda dan belum berpengalaman. Tubuhnya kaku, dan jantungnya berdetak sangat kencang, yang membuat Kincuan sangat bingung. Ini jelas merupakan reaksi dari seorang wanita yang tidak mengerti cinta, tapi agak tidak normal bagi seorang wanita yang adalah seorang ibu dan seorang istri untuk memiliki reaksi seperti itu. Dia dengan keras kepala menatap Kincuan, tetapi sepertinya secara tidak sadar ingin menghindarinya. Ini membentuk tampilan yang rumit, seolah-olah dia ingin menolak dan menyambut, yang hampir membuat Kincuan kehilangan kesabaran. Dia mencoba menenangkan dirinya, perlahan melepaskannya, dan tersenyum canggung, kamu sangat cantik, aku tidak menyangka. Kincuan, Feng Zi menatapnya dengan lembut. Tangan Kincuan masih perlahan menarik diri. Mendengar dia memanggilnya, dia menatapnya dan berkata, ya, apakah kamu keberatan kalau aku sudah menikah dan punya anak perempuan? Feng Zi berkata dengan lembut. Tangan Kincuan berhenti. Padahal, dia berhati-hati karena identitasnya, takut dia akan terluka. Bagaimanapun, dia pernah mengalaminya sekali. Terkadang, semakin dihindari, semakin rentan orang biasa. Kincuan menatapnya dan menggelengkan kepalanya, mengapa kamu menanyakan itu? Apakah saya cantik? Ya sangat cantik. Tapi aku bisa melihat bahwa kamu tidak memiliki perasaan apapun padaku. Kamu sangat menyukai putriku, dan kamu mengatakan bahwa aku cantik. Apakah kamu takut aku akan menikahimu dan membuatmu kehilangan muka? Feng Zi tertawa saat dia berbicara. Kincuan tertegun. Wanita ini benar-benar berpikir terlalu banyak. Dia tersenyum dan mengulurkan tangan untuk memeluknya rat-rat, berkata, jika aku menyukaimu, aku menyukaimu sebagai pribadi. Belum lagi kamu sudah menikah, belum lagi kamu memiliki bayi perempuan, itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Selain itu, ini tidak ada hubungannya dengan wajah. Lalu apakah kamu menyukaiku? Feng Zi bertanya. Sejujurnya, aku suka wanita cantik. Kamu wanita cantik. Lalu kenapa kamu? Feng Zi bertanya. Semua orang menyukai keindahan atau harta. Ada terlalu banyak hal yang mereka sukai. Apa menurutmu kamu bisa mendapatkannya hanya karena kamu menginginkannya? Selain itu, Anda tidak harus memiliki seseorang yang Anda sukai. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Aku juga tahu apakah itu wanita atau harta. Akan selalu ada pria yang mengabaikan segalanya dan membayar berapapun harganya untuk mendapatkannya. Kan? Feng Zi memandang Kincuan. Kincuan merasa dahinya akan berkeringat. Dia tertegun beberapa saat sebelum dia berkata, sebenarnya, tidak seperti itu. Apakah begitu? Feng Zi menatap matanya. Mereka berdua saling menempel, wajah mereka terpisah kurang dari setengah kaki, dan mereka bisa mendengar napas satu sama lain. Wajah cantik, mata berbintang, bulu mata panjang, bibir seksi, kulit seperti batu giyok, dan aroma manis terus-menerus menyerang hidungnya. Di bawah lingkaran cahaya yang lembut ini, kecantikan ini bahkan lebih indah sampai menjadi sangat halus. Sebenarnya, ada seorang wanita di hatiku. Dia pernah menjadi tuanku. Dia adalah kecantikan yang tiada taraf dan memiliki tempat yang tak tergantikan di hatiku. Ketika keluargaku dan aku berada di masa yang paling sulit, dia menyelamatkanku dan keluargaku. Aku bisa melakukan apa saja untuknya, tapi aku tidak berani mengatakan padanya bahwa aku mencintainya. Aku takut tanah suci di hatiku akan hilang. Kincuan berkata dengan lembut. Apakah dia menyukaimu? Fengzi bertanya. Aku tidak yakin, kita pernah seperti ini sebelumnya, kata Kincuan setelah berpikir sejenak. Dia menyukaimu, dan dia sangat menyukaimu, kata Fengzi dengan pasti. Mengapa? Karena aku seorang wanita, kata Fengzi sambil tersenyum. Hanya karena kita seperti ini sekarang. Kincuan menatapnya dengan serius. Fengzi tiba-tiba panik. Dia sepertinya ingin melepaskan pelukan Kincuan, tapi Kincuan memegangi pinggangnya. Dia berjuang untuk sementara waktu, tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Kincuan menatapnya dengan tatapan kosong. Kamu suka aku? Tidak. Aku menyukaimu. Bukankah kamu bertanya padaku apakah aku percaya pada takdir? Aku benar-benar percaya padanya. Tidak peduli apa alasannya, takdirlah yang membuat kita seperti ini. Bagaimana menurutmu? Kincuan menatapnya dan berkata, Kincuan, saya seorang janda. Saya seorang wanita yang tidak beruntung. Seorang wanita yang mengutuk suaminya, Fengzi menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Aku bersedia dikutuk olehmu, kata Kincuan sambil tersenyum. Saya seorang janda dengan seorang anak. Apakah Anda tidak keberatan? Fengzi memandang Kincuan dengan serius. Kenapa aku keberatan? Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Seorang wanita suci dan suci akan selalu demikian. Apakah Anda sudah menikah atau belum? Apakah Anda memiliki anak atau tidak? Anda adalah wanita yang murni dan suci. Tubuh Fengzi bergetar. Dia dengan lembut bersandar kepelukan Kincuan. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat pendiam, tapi dia tampak sangat gugup. Dia sama sekali tidak terlihat seperti wanita yang sudah menikah, apalagi seorang ibu dengan seorang anak. Kincuan bingung, tapi dia tidak bertanya. Kapan kamu mulai menyukai? Aku. Kincuan bertanya dengan lembut di telinganya. Fengzi ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata dengan lembut, ketika kamu memberi makan bebe di restoran Phoenix, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sangat aneh saat itu. Ah, aku tidak menyukaimu. Siapa bilang aku suka Anda? Kincuan tersenyum. Melihat penampilannya yang imut, dia memeluknya erat-erat. Nafas pria itu membuatnya semakin bingung. Dia secara naluriah meletakkan tangannya di dada Kincuan. Kincuan, di sisi lain, mencium aroma yang hanya miliknya. Dia menatap alisnya, alisnya dirajut erat, dan matanya yang indah seperti bintang jernih dan bersih. Tidak, dengan mata seperti itu, dia tidak mungkin memiliki seorang pria sebelumnya. Bisa dibilang dia bahkan belum pernah punya laki-laki, apalagi punya anak. Mata Dewa Emas Kincuan dapat melihat beberapa detail halus. Namun, Kincuan tidak bertanya. Lagi pula, dia tidak bisa memastikan. Itu hanya perasaan. Saat mereka berbicara, Fajar menyingsing. Gadis kecil itu bangun dan dengan senang hati memeluk Kincuan. Dia juga memeluk Fengzi. Itu adalah gambaran bahagia dari sebuah keluarga yang terdiri dari tiga orang. Kincuan tertegun. Fengzi juga tertegun. Dia telah membayangkan pemandangan seperti itu berkali-kali, tetapi dia tahu itu tidak mungkin. Namun, sekarang dia melihat Kincuan dan putrinya bahagia bersama. Itu adalah pemandangan yang sangat harmonis dan sempurna. Bahkan adegan bahagia orang tua kandung dan putri mereka bersama tidak bisa lebih dari ini. Kincuan tercengang karena dia ingat bahwa dia akan segera punya anak. Mungkin di masa depan, dia akan bahagia seperti sekarang. Di pagi hari, Kincuan mengajak gadis kecil itu keluar untuk menghirup udara segar dan mengajarinya senang pagi. Gadis kecil itu sangat nakal. Dia belajar dengan baik dari Kincuan, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang gadis kecil. Dia terlihat sangat bahagia, yang membuat orang ingin tertawa. Matahari muncul dan bersinar di tanah. Itu hangat dan cerah, dan sepertinya membuat orang merasa lebih baik. Setelah beberapa saat, Feng Zi keluar untuk meminta Kincuan dan gadis kecil itu makan. Masakan Feng Zi bagus. Kincuan terus memujinya, yang membuat Feng Zi memutar matanya beberapa kali. Dia selalu memiliki senyum tipis di wajahnya. 1078 Setelah sarapan, Kincuan berkata kepada Black Phoenix, ayo keluar dan lihat. Ayo ajak gadis itu berkeliling. Feng Zi tertegun. Kultifasinya telah pulih, tapi meski begitu, masih banyak orang yang bisa mengungguli dia di Phoenix City. Dia telah menyinggung banyak orang di sini, dan mereka adalah yang terkuat. Kincuan mengerti ketika dia melihat ekspresi Feng Zi. Dia tersenyum dan menggunakan posisi Dewa Sembilan Bunga padanya. Tiba-tiba, Feng Zi tertegun. Dia menatap Kincuan dengan tak percaya. Alam Dewa Formasi, ini adalah posisi Dewa dari Alam Dewa Formasi. Peningkatan itu terlalu menakutkan. Itu benar-benar membalikkan harapan Feng Zi. Dia tidak pernah berpikir bahwa posisi Dewa Formasi Ilahi dapat meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak ini. Posisi Dewa Formasi Ilahi dapat meningkatkan kekuatan seseorang lebih dari 10 kali lipat. Apa artinya itu? Suara mendesing. Kincuan menggunakan formasi lima elemen Buddha suci lagi. Formasi Ilahi posisi Dewa Posisi Dewa. Peningkatan itu masih menakutkan. Feng Zi butuh beberapa saat untuk pulih. Kamu benar-benar monster. Apakah kamu memujiku? Kincuan tersenyum padanya. Kamu tidak tahu malu. Aku akan menganggapnya sebagai pujian. Feng Zi tersenyum. Kamu sangat cantik. Lebih banyak tersenyum. Begitulah seharusnya seorang gadis, kata Kincuan sambil tersenyum. Feng Zi tersenyum dan memelototinya, sedikit tersipu. Dia adalah seorang wanita dewasa, tetapi dia tampak seperti seorang gadis muda yang mengalami kebangkitan cinta pertamanya. Kali ini, mereka bertiga pergi dan datang lagi ke restoran Phoenix. Kali ini, mereka masuk dengan cara yang terkenal. Awalnya, tidak ada yang memperhatikan mereka. Tapi keluarga ku secara alami tahu. Lagi pula, restoran Phoenix adalah milik keluarga ku. Ku Yikyu menderita di tangan Kincuan terakhir kali dan merenung. Meskipun keluarga ku bukan salah satu kekuatan teratas di Phoenix City, mereka masih menjadi penguasa di Phoenix City. Tapi Ku Yikyu sangat ketakutan. Kemampuan Kincuan benar-benar tak terbayangkan. Ketakutan adalah iblis batin semua orang. Begitu mereka takut, mereka akan mundur dan perlahan meyakinkan diri mereka sendiri. Sen San datang dan melihat Kincuan. Dia berjalan dengan terkejut. Saudaraku, senang melihatmu, kata Sen San bersemangat. Terima kasih atas perhatiannya, Kak. Mari kita minum bersama. Kincuan tersenyum. Tentu saja. Setelah mengatakan itu, Sen San menatap Feng Xi. Namun, dia tidak memakai topi bambu, jadi Sen San hanya bisa menebak bahwa dia adalah Black Phoenix. Feng Xi, ibu putriku. Kincuan tersenyum. Oh, senang bertemu denganmu, kakak ipar. Sen San tersenyum dan menatap Kincuan seolah berkata, kamu hebat. Feng Xi, ini saudara ketiga Sen. Kincuan diperkenalkan. Wajah Feng Xi sedikit memerah saat dia berkata, halo, Sen San dage. Haha, bagus, halo, gadis kecil. Sen San berkata kepada gadis kecil itu. Terakhir kali, Feng Xi yang merenggut gadis kecil itu darinya. Halo Paman, gadis kecil itu menyapanya dengan sopan. Penampilannya yang kecil sangat menyenangkan. Tiga orang dewasa dan seorang anak duduk. Setelah memesan, Kincuan ingat bahwa dia tidak banyak bicara dengan Sen San terakhir kali. Dia hanya mendengarnya mengatakan bahwa dia terpaksa datang ke sini. Bahkan, orang yang datang ke sini bisa dikatakan terpaksa menemui jalan buntu. Selama ada jalan keluar, tidak ada yang mau datang ke sini. Apa yang telah terjadi, saudaraku, kenapa kamu datang ke Phoenix City? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Huh, sangat sulit untuk dijelaskan. Itu semua karena keterampilan memasaku. Aku dijebak oleh seorang teman. Makananku meracuni kepala keluarga sih. Pada akhirnya, aku tidak punya pilihan selain melarikan diri ke sini. Sen San mengungkapkan senyum pahit. Keduanya mengobrol dan minum, membicarakan tahun-tahun ini. Dalam sekejap mata, mereka tidak bertemu selama lebih dari sepuluh atau dua puluh tahun. Sen San adalah orang yang tidak bisa berdiam diri. Dia selalu berlarian. Setelah memberikan menu Five Elements Immortal Chef ke Kincuan, dia berkeliling dunia dan benar-benar mengalami pertemuan kebetulan lainnya. Ini juga alasan mengapa dia bisa memasuki zona suci. Pertemuannya yang kebetulan terkait dengan makanan. Ada tiga ribu dao besar, dan ini juga dao besar. Dalam arti yang lebih luas, itu adalah Dao of Life. Pertemuan kebetulan Sen San terkait dengan Dao of Life. Dia memahami jejak hidup dan mati, dan kultivasinya maju pesat. Di tahun-tahun ini, dia juga mengalami terobosan besar. Saat itu, Kincuan merasa bahwa Sen San tidak dapat diduga. Sekarang, dia bisa merasakan kultivasinya. Alam abadi tingkat rendah. Dia sedikit lebih lemah dari Feng Xi. Sayang sekali dia memiliki terobosan besar, tetapi dia sendirian. Temannya mengundangnya untuk merayakan ulang tahun seseorang. Pihak lain mendengar bahwa hidangannya adalah yang terbaik di dunia, tetapi dia tidak menyangka bahwa teman ini akan menggunakan dia untuk diam-diam meracuni lelaki tua dari keluarga Xi. Itu sebabnya dia terpaksa datang ke Phoenix City. Baru kemudian dia mengetahui bahwa temannya memiliki dendam terhadapnya. Dia menyembunyikan identitasnya. Musuh teman ini adalah lelaki tua dari keluarga Xi, yang juga merupakan kepala keluarga Xi. Mungkin keluarga Xi telah melupakan dendam ini di masa lalu, tetapi teman Sen San tidak. Pada akhirnya, dia menggunakan Sen San untuk membalas dendam. Sen San hanya menceritakan pengalamannya di tahun-tahun ini. Kincuan tersenyum. Apakah kamu membenci temanmu ini? Sen San memikirkannya dan mengangguk. Benci? Tentu saja aku membencinya. Tapi sekarang aku memikirkannya, kebenciannya memang sangat besar. Sekarang aku memikirkannya, jika itu orang lain, mereka mungkin melakukannya dengan cara apapun. Dibandingkan dengan dia, saya hanya dipaksa ke Phoenix City. Saya jauh lebih beruntung. Di mana temanmu? Kincuan bertanya. Dia juga ada di sini. Itu dia. Kincuan menunjuk seorang wanita muda yang sedang menyajikan hidangan. Kincuan tertegun. Wanita, oh saya mengerti. Sen San tersenyum pahit. Bahkan para pahlawan memiliki kelemahan pada persona seorang wanita cantik. Kincuan melihat ekspresi Sen San dan bertanya sambil tersenyum, kamu tahu dia meracuninya, kan? Sen San tersenyum canggung. Itu sangat berharga. Bukankah ini bagus? Kekasih akan menikah. Biarkan ipar perempuan datang dan duduk. Kata Kincuan. Sen San berkata kepada wanita itu, Ying Er, ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada saudara laki-laki, ipar perempuan, dan keponakan saya. Wanita itu berjalan mendekat. Dia sangat cantik. Meskipun dia tidak secantik Feng Zi, dia masih sangat cantik. Matanya penuh kedewasaan dan kebijaksanaan. Dia tersenyum dan berkata, Sen San telah menyebutmu sebelumnya. Halo, Kincuan. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu, kakak ipar. Ini Feng Zi, putriku. Panggil bibinya. Kincuan tersenyum dan memeluk gadis kecil itu. Bibi sangat cantik. Gadis kecil itu memujinya dengan sungguh-sungguh. Gadis kecil, kamu benar-benar tahu bagaimana berbicara. Kamu juga cantik. Kata wanita itu sambil memeluk gadis kecil itu dan mengeluarkan sepiring makanan ringan untuk gadis kecil itu. Beberapa dari mereka duduk dan suasananya sangat meriah. Aku juga sudah memutuskan bahwa aku tidak ingin keluar. Tidak buruk tinggal di sini bersama Ying, R. Aku berencana membuka restoran kecil dan melakukan sesuatu. Jika aku bisa bersamanya, di mana saja sama. Sen San tersenyum. Kincuan memandang Sen San dan tersenyum. Jika kamu bisa keluar, maukah kamu? 1079 Meskipun Sen San tidak memiliki banyak kontak dengan Kincuan, mereka adalah roh yang sama. Kalau tidak, dia tidak akan memberikan menu koki abadi lima elemen ke Kincuan. Dia selalu merasa bahwa pemuda ini sangat ajaib. Selain itu, ketika dia melihat mata dan senyum Kincuan yang jernih, dia tahu bahwa Kincuan tidak hanya bercanda. Saudaraku, bisakah kita benar-benar pergi keluar? Sen San bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak sekarang, tapi mungkin ada kesempatan di masa depan, kata Kincuan. Sen San merasa sedikit kecewa di hatinya, tetapi di saat yang sama, dia juga merasa sedikit lega. Lalu, dia tersenyum. Ini normal. Jika Kincuan mengatakan bahwa dia bisa membawanya keluar sekarang, dia akan merasa sedikit tidak nyaman, dan mungkin tidak mudah baginya untuk menerimanya. Tidak buruk bisa keluar. Jika nyaman, aku akan pergi dengan Ying Er. Jika tidak, tidak buruk di sini. Benar-benar tidak buruk. Sen San tersenyum. Kaka, aku mengerti. Jangan khawatir. Kincuan tersenyum. Oh benar, saudara, apa yang akan kamu lakukan? Sen San memandang Kincuan dan mengingatnya. Aku di sini untuk minum denganmu. Tidak bisakah Kincuan tersenyum padanya? Tentu saja, bagus. Kalau begitu, mari kita minum sepuasnya hari ini. Sen San tersenyum. Kaka, apakah kamu tidak ingin membuka restoran kecil? Ayo kita lihat dan cari tempat. Bagaimana menurutmu? Kata Kincuan. Sen San terkejut. Untuk membuka restoran di Phoenix City, meski kecil, kita harus melapor kepada mereka dan mendapatkan persetujuan mereka. Mereka, siapa mereka? Kincuan bertanya. Persatuan pedagang Phoenix, kata Sen San. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Sen San melanjutkan, Phoenix Merchant Union adalah salah satu kekuatan terbesar di Phoenix City. Itu sangat besar dan mengendalikan sekitar 70% bisnis di Phoenix City. Kecuali ada kekuatan besar lain di belakang mereka, mereka harus membayar pajak ke persatuan pedagang Phoenix. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Phoenix Merchant Union tidak mengizinkan saya membuka restoran sendiri. Jika saya melakukannya, 90% dari pendapatan akan masuk ke mereka. Dan ketika mereka membutuhkan saya, saya harus memasak untuk mereka secara gratis. Sen San tersenyum pahit. Kincuan mengerti bahwa kemampuan memasak Sen San sangat menakutkan. Selera dan nafsu juga merupakan salah satu kesenangan terbesar dalam hidup. Jadi, mereka secara alami ingin Sen San menjalani kehidupan yang baik sehingga dia bisa memakan makanannya. Jadi pada awalnya, semua kekuatan mencoba mengikatnya. Sen San adalah orang yang mencintai kebebasan. Pada akhirnya, tidak ada yang mencoba mengikatnya lagi. Dengan begitu, mereka semua bisa makan masakan Sen San. Kincuan tersenyum. Mungkin perlu beberapa saat bagi kita untuk keluar. Orang-orang itu sudah makan begitu lama. Akan terlalu mudah bagi mereka jika mereka tidak memuntahkan darah. Mata Sen San berbinar, kakak, kamu punya cara. Ayo pergi. Kamu dan adik iparmu akan pergi bersama. Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanmu, kata Kincuan sambil tersenyum. Bagus. Sen San tertawa terbahak-bahak. Sen San, kamu bisa memikirkannya. Sebuah suara terdengar. Itu adalah seorang pria tidak jauh dari sana. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Suaranya tenang saat dia minum dan minum sendiri. Apa yang dia makan adalah makanan Sen San, terlihat seperti bos besar. Ketika Kincuan memandangnya, dia bisa merasakan bahwa dia sangat kuat. Alam surgawi, dia jauh lebih kuat dari Sen San. Jin Yugang, seorang ahli dari Commerce Alliance. Sebenarnya, dia di sini hanya untuk mengawasiku. Dia sudah lama melayaniku, tapi dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Dia bertingkah seperti bos besar, seolah-olah saya harus melayaninya, kata Sen San dengan tenang. Sen San, perhatikan statusmu. Kamu hanyalah koki tingkat tinggi. Orang-orang memakan makananmu karena mereka menghormatimu. Kamu harus tahu bagaimana bersyukur dan mengetahui tempatmu. Suara pria itu sedikit lebih tinggi. Apakah omong kosong ini asteris tidak memiliki status tinggi di Merchan Union? Kincuan bertanya. Sen San tersenyum dan mengangguk, statusnya diserikat pedagang baik-baik saja. Meskipun dia adalah inti dari kekuasaan, dia masih seseorang dengan status. Jin Yugang menatap Kincuan dengan ekspresi jelek dan menyipitkan mata, kamu yang memukul Kuyikyu. Kincuan benar-benar tidak tahan dengan orang sombong seperti ini. Meski kekuatannya tidak buruk, dia tetap merasa jijik. Saudaraku, bahkan jika kamu memberi makan seekor anjing selama periode waktu ini, ia masih tahu bagaimana harus berterima kasih. Hal semacam ini bahkan tidak sebanding dengan seekor anjing, jangan ganggu dia. Ayo pergi. Kincuan tidak senang ketika dia mendengar apa yang dia katakan sebelumnya. Apa yang Anda maksud dengan memakan makanan Anda memberi Anda wajah? Sen San merasa lega. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, adik laki-laki benar. Ayo pergi. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan pergi. Pria parubaya itu berdiri dan menghalangi jalan mereka. Saat Fengzi hendak melangkah maju, Kincuan mengulurkan tangan dan meraihnya. Entah bagaimana, dia berhasil meraih tangannya. Itu hangat seperti batu giok dan sangat nyaman. Hati Kincuan bergetar dan dia hampir berteriak. Fengzi tersipu dan sedikit berkedut. Kincuan melepaskannya, biarkan aku melampiaskan amarahku sendiri. Fengzi menganggupkan kepalanya dan dengan lembut setuju. Hahaha, kamu ingin Sen San bertarung denganku. Anda ingin seorang koki bertarung dengan saya. Meskipun dia kuat, dia hanyalah seorang koki. Jin Yugang berkata dengan jijik. Apakah kamu memandang rendah koki? Kincuan mencibir padanya. Koki dibuat oleh orang rendahan. Jin Yugang mengangkat kepalanya dan berkata. Lalu jika kamu makan makanan yang dimasak oleh orang rendahan, bukankah itu akan membuatmu semakin rendah? Aku sarankan kamu pergi makan kotoran. Kincuan secara alami tidak akan memberinya kata-kata yang baik. Apa yang dia katakan sekarang sebenarnya sangat sopan. Menjijikan, Feng Zi berkata dengan lembut. Kincuan tersenyum, di mataku, wajah Jin Yugang bahkan lebih menjijikan daripada seasteris T. Wajah Jin Yugang menjadi hijau saat dia melihat ke arah kincuan, bajingan kecil, kamu benar-benar meminta untuk mati. Mencemoh, dan juga wanita dan putrimu, aku akan membunuh mereka semua. Tatapan kincuan menjadi semakin dingin. Posisi Dewa Sembilan Bunga. Formasi Lima Elemen Sein Buddha. Itu mendarat di beberapa dari mereka, terutama Sen San. Dia terkejut dan menatap kincuan dengan tak percaya. Saudaraku, pergilah. Kamu makan begitu lama dan tidak hanya kamu tidak bersyukur, kamu bahkan menggigitku. Anjing yang tidak patuh harus dipukuli. Sen San tersenyum dan berinisiatif untuk bergegas. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan. Dao kehidupan, tangan kehidupan, melawan hidup dan mati. Ini adalah kemampuan yang sangat kuat yang diperoleh Sen San. Seperti melawan Yin dan Yang, dia bertarung hidup dan mati, menghancurkan sejumlah energi kehidupan di tubuh lawan. Ketika energi kehidupan seseorang lemah, kekuatan hidup seseorang akan turun dan perlahan-lahan akan melemah. Itu akan sangat menyakitkan, mirip dengan melawan Yin dan Yang. Kemampuannya sangat kuat tetapi juga tergantung pada kekuatan lawan. Sebelum ini, Sen San sama sekali bukan tandingan Jin Yugang. Sekarang berbeda. Dia juga berada di alam surgawi dan dengan buff menakutkan kincuan, kekuatan mereka terbalik. Saat tangannya mendarat, Jin Yugang sedikit terkejut. Kecepatan Sen San terlalu cepat. Amplifikasi kincuan mencakup semuanya. Secara alami, kecepatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Perubahan ini benar-benar tak terlukiskan. Jin Yugang secara naluriah mengangkat tangannya untuk memblokir. Uh! 1080! Hanya dengan satu gerakan, ekspresi Jin Yugang berubah. Dia mundur, tapi Sen San masih memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Meskipun dia tahu bahwa kekuatannya telah meningkat pesat, masih merupakan kejutan yang menyenangkan untuk dapat memaksa orang ini kembali. Meski Sen San tertegun sesaat, dia langsung mengejar. Kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya. Tangan kehidupan. Perampasan hidup. Tubuh Sen San diselimuti cahaya hijau, terutama tangannya yang bersinar dengan cahaya hijau murni, memancarkan energi kehidupan yang kuat. Kincuan juga tertegun. Dao kehidupan Sen San juga telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa dia membenci hidup dan mati, tetapi dia tidak dapat melihat melalui hidup dan mati. Melihat melalui hidup dan mati tidaklah sesederhana itu. Tidak takut mati tidak berarti melihat hidup dan mati. Dalam sejarah panjang benua, hanya ada sedikit orang yang benar-benar bisa melihat hidup dan mati. Mereka pasti bisa dihitung dengan satu tangan. Selain itu, beberapa orang ini tidak benar-benar melihat hidup dan mati. Faktanya, mereka hanya bisa melihat hidup dan mati. Buddha adalah salah satunya. Melihat melalui hidup dan mati tidak berarti bahwa seseorang tidak takut mati. Melihat melalui hidup dan mati tidak berarti bahwa seseorang merasa hidup tidak berarti. Melihat melalui hidup dan mati tidak benar-benar melihat melalui hidup dan mati. Melihat melalui hidup dan mati adalah sebuah alam, sublimasi kualitatif dari roh seseorang. Dikatakan bahwa Dewa Perang Sejati, Raja Dewa, Kaisar Dewa, dan eksistensi lainnya harus melalui kesengsaraan hidup dan mati. Kesengsaraan hidup dan mati ini adalah cara lain untuk melihat melalui hidup dan mati. Ini benar-benar kasus mencoba merangkai bunga tetapi gagal berhasil, tetapi tanpa sengaja menanam pohon willow, dan pohon willow tumbuh teduh. Sen San suka memasak, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk memulai jalur kultivasi yang kuat. Tentu saja, setiap orang memiliki impiannya sendiri untuk menjadi pembangkit tenaga listrik, dan Sen San tidak terkecuali. Namun, itu hanya mimpi. Setiap orang memilikinya, dan bahkan orang biasa pun memilikinya. Tapi semua orang punya arah. Arahan Sen San bukan untuk menjadi lebih kuat dalam kultivasi, tetapi untuk mengejar dao memasak. Dia berharap makanan yang dibuatnya menjadi semakin lesat. Kali ini, dao kehidupan membuatnya lebih kuat, dan itu juga meningkatkan keterampilan kulinernya. Lagi pula, makanan buatannya bisa melestarikan energi kehidupan di dalam makanan. Ini adalah kemampuan yang sangat besar. Jin Yu Gang mundur saat dia mencoba untuk memblokir, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat memblokir sama sekali. Dia telah menjaganya begitu lama, dan dia mengenal Yesi Wen seperti punggung tangannya. Tapi sekarang, dia sebenarnya tidak bisa memblokirnya. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia hanyalah seorang koki, tetapi seorang koki dengan mudah menekannya. Apa yang sedang terjadi? Jin Yu Gang merasa sedikit bingung. Semakin banyak Sen San bertarung, semakin berani dia jadinya. Selama periode waktu ini, Jin Yu Gang telah memperlakukannya dengan baik, tetapi Jin Yu Gang hanya perlu mengucapkan beberapa patah kata untuk membuat Sen San patuh. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, aku tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa padanya. Jin Yu Gang secara alami mengacu pada wanita Sen San, Ying Er. Jika itu hal lain, Sen San tidak akan peduli. Dia akan tertawa dan tertawa. Tetapi untuk menggunakan wanitanya untuk mengancamnya, dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Secara alami, dia diejek dan diejek. Banyak dari teman pria ini akan datang untuk makan dan minum ketika mereka bebas. Mereka bahkan akan mengolok-olok dia dan wanita itu. Ying Er ada di sini untuk membantu Sen San. Kata-katanya biasanya berputar di sekitar Chef dan istrinya. Mereka hanya bisa melayani orang lain selama sisa hidup mereka, dan hanya bisa berkeliaran di sekitar meja makan. Sen San berpura-pura tidak mendengar apa-apa, tetapi dia masih merasa dirugikan. Sekarang dia memiliki kesempatan, dia secara alami melampiaskannya seperti badai. Tapi Sen San adalah orang yang cerdas. Meskipun dia adalah seorang koki, dia memiliki wawasan uniknya sendiri dalam pertarungan yang sebenarnya. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya benar-benar tidak buruk. Mata Kincuan tersenyum. Sepertinya saudara laki-lakinya ini benar-benar dapat terus berjalan di jalan yang sama. Orang-orang dipisahkan satu sama lain. Jalur kultivasi harus berada di perahu yang sama. Di permukaan, semua orang berada di perahu yang sama. Banyak dari mereka adalah teman, dan beberapa bahkan sangat dekat. Tetapi beberapa dari mereka turun di sini, dan beberapa turun di tempat lain. Ada berbagai alasan, seperti perasaan, dan bahkan kematian. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang benar-benar bisa menemanimu sampai akhir. Bahkan kekasih dan kerabat Anda tidak bisa. Kincuan memiliki banyak teman di masa lalu, dan bahkan murid. Sayangnya, dia berkata saat itu bahwa dia tidak bisa mengajar mereka sepanjang waktu. Dia hanya bisa belajar sebanyak yang dia bisa sekarang. Berapa banyak yang bisa dia pelajari tergantung pada pemahamannya sendiri. Dan para wanitanya. Wanitanya bukan orang biasa. Tubuh mereka kuat, tetapi mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama. Itu tidak bisa membantu. Dia hanya berharap lima elemen bendera abadi akan meningkat, dan akan ada lebih banyak gerbang surga. Akan lebih mudah untuk menemukannya nanti. Namun, Kincuan juga memikirkannya. Mereka tidak hanya tinggal di satu tempat dan tidak pergi. Tentu saja, ada juga yang tidak pergi. Oleh karena itu, Kincuan membuka gerbang surga di tempat-tempat para wanita menetap, seperti gunung suci. Jin Yugang dengan cepat bahkan tidak bisa melawan. Pu-pu. Dua serangan berturut-turut Sen San mendarat di tubuh Jin Yugang. Anda memandang rendah cef, dan sekarang cef menekan Anda. Peng. Kaca. Suara tulang patah terdengar. Pisau Sen San mendarat di tulang rusuk Jin Yugang, langsung mematahkan beberapa di antaranya. Wajah Jin Yugang pucat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Matanya dipenuhi dengan kepanikan, dan dia terus mundur. Dia tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Sen San perlahan berjalan mendekat. Sen San, sebaiknya kamu berpikir dengan hati-hati. Mengapa kamu masih ingin membunuhku? Apakah aliansi pedagang Phoenix adalah sesuatu yang dapat Anda sakiti? Jin Yugang menyeka darah dari sudut mulutnya, berpura-pura tenang. Sen San sedikit terkejut. Jin Yugang melihat reaksi Sen San dan berkata, masih terlalu dini untuk berhenti sekarang. Bahkan jika kamu tidak berpikir untuk dirimu sendiri, kamu harus memikirkan wanita dan temanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melawan aliansi pedagang besar? Pada saat ini, Kinchuan tersenyum, Saudaraku, aliansi pedagang bukanlah apa-apa. Kami tidak takut sekarang. Sen San tertawa terbahak-bahak, lalu dia menyerang, meninju. Dia telah dipermalukan berkali-kali. Bahkan jika dia tidak membunuhnya, setidaknya dia akan mengulitinya hidup-hidup. Jin Yugang akhirnya dipukuli habis-habisan oleh Sen San. Hidupnya tidak dalam bahaya, dan kultivasinya tidak lumpuh. Namun, luka-lukanya masih sangat serius. Dikalahkan oleh Sen San adalah pelajaran besar baginya, dan itu akan menciptakan setan hati dalam dirinya. Dia tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia dikalahkan oleh seorang koki, dan dia tidak bisa menerimanya. Jadi tanpa kejutan, kultivasinya berada pada level ini, dan akan sulit baginya untuk menerobos kehidupan ini. Kinchuan dan yang lainnya pergi, dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Mereka berjalan di sepanjang jalan Phoenix City, melihat sekeliling. Kaka, di mana lokasi terbaiknya? Kata Kinchuan. Lokasi terbaik tentu saja adalah area di sekitar Phoenix Square. Itu adalah area pusat. Entah itu keluarga aristokrat, sekte, atau bisnis, semuanya berkumpul di sana. Kata Sen San. Kalau begitu ayo pergi ke Phoenix Square untuk melihatnya. Kata Kinchuan. Kinchuan tidak bisa keluar dalam waktu singkat. Jika dia ingin keluar, mungkin butuh setidaknya satu atau dua tahun. Dalam periode waktu ini, mungkin ada baiknya menemukan sesuatu untuk dilakukan di sini. Selanjutnya, Kinchuan masih punya ide, apakah dia bisa menghancurkan formasi Phoenix yang dipenjara atau tidak. Jika dia menghancurkan formasi Phoenix yang dipenjara, maka Phoenix City akan muncul kembali di dunia. Apakah itu hal yang baik atau buruk? Terima kasih telah menonton!